PLT Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadimulyono mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp26 triliun pada tahun 2025. Anggaran ini dipergunakan untuk mengelola gedung di IKN. OIKN mendapat alokasi Rp505 miliar dalam era PBN 2025, namun jumlah tersebut masih bisa berubah menyesuaikan dengan kebutuhan pemerintahan Presiden berikutnya. Anggaran ini untuk dana pemeliharaan gedung dan seluruh infrastruktur yang telah dibangun di IKN, Kalimantan Tibur. Seluruh infrastruktur yang telah dibangun kementerian PUPR di IKN nantinya akan diserahkan ke OIKN, karena itu anggaran pemeliharaannya akan masuk ke pagu OIKN mulai tahun depan. Cukup banyak infrastruktur yang telah dibangun di IKN mulai dari Istana Garuda, Istana Negara, 8 tower apartemen ASN, 14 rumah tapak, jabatan menteri, bendungan sepaku Semoy, hingga jalan tol. Bahkan sejumlahnya akan terus bertambah seiring berjalannya waktu.